Sementara pemirsa Ketua Umum Muhammadiyah, Dinsyamsuddin menegaskan bahwa merebaknya kekerasan atas nama agama yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan umat islami memiliki mentalitas lemah dan inferior. Dinsyamsuddin mengajak umat islam untuk mengembangkan prinsip islam berkemajuan sebagai solusi memajukan peradaban islam dan Indonesia. Dalam diskusi kebangsaan yang digelar Senin siang, Ketua Umum Muhammadiyah, Dinsyamsuddin menyatakan bahwa intoleransi yang terjadi antara pemeluk agama di Indonesia menunjukkan mentalitas umat islam di Indonesia yang masih lemah. Muslim di Indonesia disebutnya hanya unggul dari segi kuantitas pemeluk, bukan pada kualitas kontribusi yang diberikan kepada negara. Untuk itu, guna mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, Dinsyamsuddin mengajak umat islam mengadopsi islam berkemajuan yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dengan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Lebih lanjut, Dinsyamsuddin menyambut baik kedekatan yang terjadi antara ormas yang dipimpinnya dengan Nahdlatul Ulama. Dirinya menyebut bahwa kedua ormas tersebut adalah saudara kandung yang saling lengkapi. Ini persoalan kualitas, dan oleh karena itu pada islam berkemajuan, ini karena Muhammadiyah sekarang menerima saja dari Ahmad Dahlani. Menarik ada video yang berbeda di media sosial, ternyata Keji Hashim Asyari, Keji Ahmad Dahlani itu satu kakek. Maka sesungguhnya antara edu Muhammadiyah di bersaudara, yang seharusnya demikian. Maka berlagulah, sesama ormas islam tidak boleh saling menggabui. Kecuali sekali-kali beda idul fitri. Dirinya mengingatkan bahwa baik islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah maupun islam nusantara yang ditawarkan oleh NU sama-sama penting diperjuangkan, guna menghadapi arus globalisasi dan juga liberalisasi di hampir semua ini. Dirinya bahkan mengklaim jika keduanya mampu bersinergi secara harmonis, dirinya optimis bahwa sebagian besar bersoalan bangsa dapat segera di atas.